Kita ke informasi lain, pemirsa puluhan ekor kambing milik peternak di desa Cipondok, Kecamatan Cibing Bin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ditemukan mati mendadak. Ditemukan jejak-jejak kaki binatang lain di sekitar kandang, namun belum diketahui pemangsa tersebut. Puluhan ekor kambing mati mendadak di desa Cipondok, Kecamatan Cibing Bin, Kuningan, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat para peternak resah karena sudah ada 24 ekor kambing yang menjadi korban. Warga dan aparat desa setempat masih menduga-duga penyebab kematian misterius puluhan kambing di desa mereka. Pasalnya ada bekas luka gigitan hewan lain di leher dan kaki. Pemerintah desa setempat sudah melaporkan kejadian ini ke dinas peternakan dan perikanan kuningan, dan masih dalam proses penyelidikan. Kita juga belum mengetahui secara pasti apa penyebab dari kematian tersebut, dan kita masih melakukan investigasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, bekerjasama dengan Bapak Bumsa. Karena kalau berdasarkan melihat penyebab kematiannya, kalau berdasarkan gigitan itu mungkin tidak terlalu menyebabkan kematian. Tapi ini sampai ada kematian berarti kan ada hal-hal yang memang harus diinvestigasi secara lebih lanjut. Dan pemirsa selengkapnya mengenai hewan ternak mati secara misterius. Sudah bersama kami salah satu pemilik hewan ternak, Bapak Aris Bobi. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore, Bu. Pak Aris, bisa Anda ceritakan seperti apa kejadiannya saat pagi hari Anda menemukan hewan ternak Anda mati? Pada saat malam apakah mendengar suara mencurigakan atau apa, Pak? Pada intinya waktu malam itu pas jam 1 malam itu dengar dari tetangga katanya rame-rame gitu kambing. Terus si tetangga tidak tahu bahwa itu kambing akan terjadi. Pas jam 6 pagi adik saya mau kasih pakan tiba-tiba sok lihat kambingnya mati semua. Langsung telepon saya, Kak ini kambing katanya mati. Berapa Pak yang mati kalau boleh tahu? Mati, kalau yang mati semua 9. Terus yang 6-nya itu sudah parah. Sudah oleng-oleng lah gitu. Makanya pas kita bawa langsung di jalan mati juga gitu. Semua total 15. Total semua 15. Pak Aris Bobi, selama ini, sebelum kejadian ini, apakah ada hewan-hewan buas yang biasa mungkin muncul di desa Anda? Kalau untuk hewan buasnya, kita nggak tahu. Yang pasti banyak dengar dari tetangga katanya ada semacam hewan kelelawar lah, hampir kayak seperti itu. Terus kalau di kita kan adanya anjing, anjing ajak ya seperti ajak. Makanya kita walau-walam nggak percayalah. Tapi pas intinya ke kambing kita, ke kambing saya, baru percaya bahwa di sini berarti benar ada gitu. Tapi pernah ditemukan langsung kelelawar tersebut? Kalau kita nggak tahu, belum pernah menemukan. Cuman atas tetangga dulu 3 tahun sebelumnya pernah ada seperti itu. Baik, Pak, kabarnya juga ditemukan ada jejak kaki binatang lain di sekitar kandang. Kalau misalnya dilihat dari jejak kakinya mirip seperti apa? Anjing, serigala, atau apa, Pak? Kalau jejak itu kayak seperti anjing. Eh, seperti anjing, Pak. Kayak seperti anjing tersebut. Kalau misalnya memang keberadaan hewan buas di sekitar pertenakan Anda memang tidak pernah ada ya, Pak, ya? Belum pernah, belum pernah. Ada juga tetangga desa, itu kejadian 3 tahun, Pak. 3 tahun yang lalu pernah kejadian juga, Pak? Pernah kejadian di desa tetangga. Seperti itu sama-cuma nggak banyak. Kalau sekarang kan banyak di 3 desa. Baik, waktu itu ketahuan, Pak. Apa yang menjadi penyebabnya atau tidak ketahuan? Tidak ketahuan, sama. Sama seperti yang ini, tidak ketahuan. Sudah berbicara, warga sudah berbicara dengan pihak dinas peternakan. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah dari pihak dinas peternakan, lalu Ibu Kabindia langsung tadi ketemu. Nanti katanya diresponlah. Insya Allah bisa menolong, entah gimana-gimana gitu. Baik, baik. Pak Aris, berniat untuk memasang mungkin CCTV di sekitar kandang ternak? Insya Allah untuk kedepannya kita nanti adakan si skam link, dari yang punya kandang-kandang kambing di sini, adakan sistem tiket. Jadi, semalam itu kita bergiliran yang punya kandang kambing itu. Baik, Pak Aris, kita harapkan ini menjadi peristiwa terakhir. Terima kasih, Pak Aris, untuk waktunya bersama kami. Selamat sore.